Ada kesempatannya Pak untuk keluar negeri gitu ya Jadi saya belum Belum ada pengalaman dengan trendnya gitu Tapi kalau suami saya kan udah ya gitu Dan memang dia bilang ya terbukti gitu loh Selama di Turki mereka ya keliling-keliling gitu Itu sinyalnya aman banget Karena kita juga video call Kita ya tetap berkomunikasi gitu ya Dimanapun suami saya berada Saat itu ya saya bisa komunikasi sama dia gitu Oke betul Jadi tadi sudah dikatakan mengambil segitiga mas Berarti kan tadi suami sudah bergabung Kemudian kedua anak Dan dipakai oleh suami pada saat itu ke luar negeri Nah seorang Revalina Estemat Itu adalah seorang public figure Bapak Ibu semuanya Kita sudah mengenalnya dan kita sudah mengetahuinya Dan saya yakin Seorang Revalina Estemat itu adalah Selain daripada public followersnya pun juga Bahkan udah jutaan Pasti kalau sudah namanya followersnya banyak Secara finansial dari syuting dan lain-lain Sudah cukup lah sebenarnya Tapi kau masih mau menjalankan bisnis Trend ini di dalam bidang internet Kira-kira kenapa alasannya ya Iya sebenarnya Apa ya Ya karena kita gini Saya sama suami tuh Emang ya kita menangkap peluang sih Pak Gitu ya saat kita Dipresentasiin oleh temen kita gitu ya Terus suami saya bilang Oh ini keren banget Apalagi ya Suami saya kan emang lebih Lebih melek lah ya Teknologi dan segala macam Kalau saya mah biasanya Maka-maka doang gitu Cuman karena suami saya Ngerti dan paham gitu ya Dari segi teknologi Terus juga Ini ada bisnisnya juga yang luar biasa Kalau memang kita jalanin ya Kita Bener-bener Pakai Terus kita jalanin Ini hasilnya juga luar biasa Seperti yang tadi Dr. Beng bilang gitu ya Dan saya juga sudah melihat hasilnya ya Dari Dr. Beng, Dr. Vivi Hari, Sally gitu ya Temen-temen saya juga Itu Wow itu bukan Omongan doang gitu loh Pak Yang tadi Dr. Beng bilang Itu udah terbukti kok gitu Dan memang Ya Itu dia Apa namanya Bukan hanya karena Ya saya syuting lah tetap syuting Karena itu passion saya ya Tapi kalau memang ada Bisnis yang memang bisa menghasilkan di luar itu Kenapa enggak Iya enggak sih Kenapa kita harus Tetap stay Misalnya kayak Aduh tungguin syuting aja deh gitu Kita juga enggak tahu ya Syuting juga kan sekarang Banyak banget Pak Pemain-pemain baru Dan segala macam Influencer juga sekarang Udah banyak sekali Jadi Saya juga Apa namanya Enggak mau mengharapkan dari situ aja Gitu ya Dan Kebetulan memang ini Kesempatan yang bagus Dan Kesempatan itu Enggak akan datang dua kali Seperti Temen-temen yang hadir disini Ini pasti udah Memang udah jalannya Dan memang mungkin Apa ya Ini tuh sekarang Tergantung kita Bisa menangkap peluang ini Atau enggak Gitu ya Jadi kalau misalnya Emang mau ngeliat ini Hanya sebagai Ah Oh cuman itu Apa namanya Ya gitu doang Gitu ya Tapi gak Gak yakin bisa ngejalaninnya Saya juga awalnya juga kayak Duh bisa gak ya Gitu Tapi Ya dengan tim Ini kan kerja sama tim ya Pak Kita tuh gak kerja sendirian loh Gitu loh Saya dan suami tuh Alhamdulillah timnya itu Sangat solid gitu ya Jadi kita saling membantu Ini jadi bisa Seperti sekarang gitu Jadi Saya sih Dengan kesempatan yang hadir gitu ya Waktu saya ditawarin Dipresentasiin Terus Apalagi kalau saya mah suka sama produknya ya Kalau suami saya Lihatnya ke depan Ini Kedepan akan bagus banget Mana ada sih sekarang yang kayak Kita cuman satu provider doang Makanya hari gini ya Gitu loh Sedangkan Pekerjaan kita tuh sekarang Mobilitasnya sangat tinggi Terus sekarang apa-apa tuh Udah internet 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 gitu ya Tugas-tugas dan segala macem Saya juga sering banget harus Webinar di jalan Kayak gitu-gitu Itu juga Sangat memerlukan Apa Sinyal yang stabil Nah Di tren ini Benar-benar bisa memuktikan gitu loh Kalau Produknya itu Canggih Dan ditambah ada Bisnisnya Dan bisnisnya juga Bukan main-main Karena tadi Dr. Banks juga Sudah menjelaskan Legalitasnya tuh Jelas Jadi benar-benar Aman Dan memang Saya juga Bergabung di tren ini Selama ini tuh Ya gak Ada masalah sih Maksudnya Karena memang kita udah jelas nih Perusahaan sudah jelas Pak Martin udah bikin Perusahaan ini sedemikian rupa Supaya memang Apa namanya Ya kita semua Kita bekerjanya dengan Apa Benar gitu Kita mendapatkan hasilnya juga Benar sesuai Betul Betul Nah Baik Bapak Ibu semua kita tadi mendengar ya Sangat luar biasa Orang Revalina Estemat Itu bisa melihat peluang bisnisnya Padahal beliau Followersnya banyak Kalau syuting Pasti juga mendapatkan Yang lumayan Tetapi bukan dari Situnya Tetapi beliau melihat Satu peluang yang Why not Kita jalankan Ya kalau kita bisa Mendapatkan satu peluang Dan ini kita melihat Sangat bagus Why not kita jalankan Demikian apa yang disampaikan tadi Seorang Revalina Estemat Nah masih ada Dua pertanyaan lagi Yang saya pengen tahu Lebih detail lagi Mbak Reva ya Tadi waktu mungkin Pada waktu pertama kali Dipresentasikan oleh Yang ngundang Mbak Reva Pada saat itu Pasti melihat dong Ada yang tadi Dr. Beng Pakai bulat-bulat Ya Orang mengatakan Oh ini mah MLM ini Wah ini mah Networking ini Nah pada waktu awal Saya Saya ingin tahu Apakah pada saat itu Skeptis Atau Memang tidak skeptis Dan melihat peluangnya Kira-kira bagaimana Dengan Dengan orang mengatakan Sisi buruknya Orang mengatakan Wah MLM itu kurang bagus Dan segala macam Menurut Mbak Reva gimana Sebenarnya sih Kalau menurut saya ya Bisnis apapun Itu kayaknya Semuanya MLM deh Gitu loh Maksudnya Ya kita kan ngomong Kita ada satu Misalnya gini Kita ada satu produk Bagus Saya deh Misalnya ada make up Atau skin care Saya kan pasti nanti Bilang cerita lah Misalnya ke adik kakak saya Eh tadi aku pakai ini loh Dan ini bagus lah Itu kan salah satu MLM Yang gak langsung gitu ya Misalnya Jadi sebenarnya Menurut saya Semua bisnis itu ya Di MLM kan gitu Ya gak sih Cuman memang Ada beberapa oknum Yang Menyalahgunakan MLM itu kali ya Jadi mungkin memang Latar belakang perusahaannya Kurang jelas Dan atau mungkin Berbohong Atau apa Pakai skemanya Mungkin ponzi Dan segala macam Saya juga gak tau Nah itu Yang bikin Kepercayaan masyarakat Terhadap MLM itu Jadi kayak skeptis Gitu ya gak sih Pak Jadi kayak Ah MLM Ah ntar ini bohong lagi Apalagi ya Tahun lalu banyak banget kan Perusahaan-perusahaan MLM Yang ditutup Yang ya Kena Apa namanya Diperiksa dan segala macam Gitu nah Kenapa Apa saya bilang Itu makanya semua tergantung Dari ya perusahaannya Produknya juga kita harus tau Gitu loh MLM Produknya ada gak Banyak banget kan Produknya MLM tuh gak ada Bener gak sih Pak Gitu loh Nah ini tuh kita Produknya tuh jelas Kita ada produknya Gitu loh Jadi gak mungkin Ini bisa Ternyata tiba-tiba Gak bener Atau apa Itu menurut saya sih Gak mungkin ya Karena kita ada produknya Wujudnya nih kita ada Gitu Jadi Ini juga merupakan Salah satu bukti ya Kalau Trend ini Perusahaannya ini tuh Udah Udah Bener-bener legal Gitu Karena memang Ada wujudnya Kalau Misalnya temen-temen Dikasih tau Iya kita ada bisnis Tapi produknya mana Iya gak ada Nah itu mungkin Kita perlu curiga Perlu Hati-hati Gitu ya Tapi kalau trend ini Saya yakin 100% Ya insya Allah juga Mudah-mudahan kedepannya Kita juga kan Apa ya Pak Martin tuh selalu punya Visi dan misi yang Baik kedepannya Terus juga Dikembangkan terus Dari kita Hanya punya Trend GT1 Kita udah punya Trend home Ya kan Jadi kedepannya juga Saya rasa Akan Semakin baik Gitu ya Teknologi trend ini Dan juga MLM itu ya Bener-bener Perlu di Apa namanya Bener-bener perlu Hati-hati ya Pak ya Gitu Dan Dari awal saya Dikasih tahu Trend dan ada produknya Saya langsung Yakin sih Maksudnya Udah gitu Bisnisnya juga Bukan yang Aneh-aneh ya Kita Bekerja sesuai Dengan Ininya Sesuai dengan Porsinya Ya kita dapetnya segitu Kalau kita mau dapet yang lebih Ya kita kerjanya Ya harus keras Tapi kalau kita Puas dengan ya Satu di kanan Satu di kiri Oke lah Oh ya Terserah Tapi ya hasilnya Segitu aja Sedangkan di trend ini Itu banyak banget Hadiahnya Tripnya Banyak banget Gitu ya Dan itu Bisa kita kejar gitu loh Bukan hanya Misalnya Ah Mbak Reva kan enak Color saya banyak Pasti banyak deh Ini nanti apa Kaki-kakinya pas Gala macam Enggak juga Jadi menurut saya Yang latar belakang Pekerjaannya apapun Itu bisa menjalankan Trend ini Asal memang Mengikuti Apa Peraturan-peraturannya Gitu ya Dengan Mengikuti Arahan dari Leader-leadernya Sesuai Nah itu pasti Hasilnya juga Akan kelihatan kok Gitu Oke Baik Setuju sekali Apa yang tadi disampaikan Jadi Profesi apapun kita Kemudian Latar belakang kita Ya dengan Apa Tadi yang dikatakan Tentang soal MLM Atau networking Apapun juga Pekerjaan kita Dimanapun juga Pasti juga Sistemnya adalah Cari-cari orang Tukang baksu pun Juga akan cari orang Untuk bisa melalui baksunya Betul kan Namanya cari-cari orang Itu dimana-mana sama Dan kemudian Tadi bicara soal Apa Yang mengikutinya Kemudian Legalitas yang tadi Disampaikan oleh Dr. Beng Kita semua tahu Bahwa yang mengikuti Atau yang bergabung Bersama trend ini Bukan hanya Seorang artis saja Banyak juga Pengusaha-pengusaha lain Banyak juga Dari kepolisian Bahkan juga Dari orang-orang Pemerintahan Yang sudah bergabung Boleh tanyakan kepada Ibu rumah tangga Juga banyak Pak Yang sukses Betul Jadi jangan melihat Waduh Mbak Reva Enak Colournya Belum tentu Artinya Siapapun Yang penting Kita mau menjalankannya Setuju ya Mbak Reva Sebelum kita Sebelum kita akhiri Saya Pengen tanya Pengen memberikan Mohon pada Mbak Reva Karena disini kan Dari 300 sekian orang Ini banyak sekali Yang baru pertama kali hadir Kira-kira Apa sih yang bisa Disampaikan kepada mereka Agar mereka bisa Lebih yakin lagi Untuk bergabung Dan bisa menghubungi Pengundang mereka Silahkan Mbak Reva Ya jadi Kalau menurut saya Bapak Ibu yang hadir Malam ini sekarang Yang diundang oleh Pengundangnya itu Beruntung sekali Karena gak semua Bisa dapat kesempatan ini Gitu Dan Menurut saya Pengundang Bapak Ibu Semua malam ini Itu percaya Kepada Bapak Ibu Yang hadir malam ini ya Kalau Memang Bapak Ibu ini mungkin Butuh peluang Iya gak sih Atau Mungkin ada yang Emang Pengen bisnis deh Tapi bingung ya Bisnis apa ya Yang modalnya kecil Tapi hasilnya besar Pastikan rata-rata Kita kalau mau Buka bisnis tuh Apa ya Yang resikonya kecil Tapi Terus modalnya juga Kalau bisa kecil Tapi Hasilnya bisa Dapatnya Luar biasa gitu Nah Di tren ini Menurut saya Salah satu bisnis Yang memang bisa Menjawab pertanyaan Teman-teman Bapak Ibu Mungkin yang hadir Malam ini ya Apa ya Karena Ya itu tadi Nomor satu Kita juga harus pintar Membaca peluang Gitu ya Pak Karena Peluangnya juga Kita Gak semudah itu Kesempatan juga Gak datang dua kali Dan Tadi yang dokter Bang bilang terakhir Apa namanya Pemilihan waktu Adalah segalanya Jadi kalau misalnya Sekarang Bapak Ibu Mikirnya Oh yaudah deh Oh ya bagus ya Tapi saya gabungnya Nanti aja deh Coba lihat dulu deh Gitu Ya gak apa-apa juga Gitu ya Tapi Nanti besok lusa Teman-teman Semua Saudara Mungkin udah pake tren Terus kita jadi Yang di bawahnya Mereka Kenapa gak Sekarang Kita yang di atasnya Mereka semua Kita yang ada di atas Nanti Apa namanya Teman-teman yang lain Yang ada di bawah kita Kan hasilnya juga Lebih baik gitu ya Dan Apalagi sekarang Menurut saya Kita ini Di tren Bukan mengeluarkan Pengeluaran tambahannya Ini gak sih Pak Ini tuh sebenarnya Apa namanya Pengeluaran yang udah Kita Lakukan lama Malah bisa kita ubah Menjadi Penghasilan Nah Siapa sih yang gak mau gitu ya Apa namanya Kita pake Trend Kita Udah gak usah bayar lagi Internet selama setahun Dan bertahun-tahun ke depannya Karena nanti Orang-orang yang akan beli internet sama kita Iya gak sih Pak Orang-orang yang akan Beli Apa namanya Kuota internetnya sama kita Siapa yang gak mau Siapa sih yang gak pake internet Sekarang gitu ya Dan ke depannya Saya yakin banget Internet ini akan Makin maju Malah makin Makin banyak inovasi-inovasi baru lagi Dan Kita udah ada duluan yang di trend Maksudnya gak mau sih gitu Jadi Bener-bener Kalau bisa Bapak Ibu sekalian Tamu undangan Malam ini Coba deh Buka pikirannya Kita sama-sama Apa ya Kita sama-sama Membaca peluang ini Ini hanya kita Pindahkan aja Dari yang Bulanannya kita bayar Untuk internet 200 ribu 300 ribu Nah ini kita hanya Ganti Ganti gitu loh Kita hanya ganti Ke modem trend Kita beli misalnya Ya itu 14 juta Ya kan 10 juta sekian Itu cuman kita Kita pindahin aja Jadi ini bukan pengeluaran baru Jadi menurut saya Kalau ini bukan pengeluaran baru Kenapa kita harus tunggu nanti-nanti Gitu Jadi mudah-mudahan Sharing saya Malam ini juga Bermanfaat Bisa diterima Sama Bapak Ibu Tamu undangan sekalian Dan mudah-mudahan Malam ini Saya yakin banget Banyak yang akan bergabung Karena Mau dulu-duluan nih Oh yaudah Biar dia di bawah kita deh Dia di bawah kita deh Gitu Oke Baik Mbak Reva Luar biasa Sedikit saya akan recap Apa yang tadi disampaikan Mbak Reva Bisnis apa Yang dikatakan Dengan modal yang kecil Untungnya besar Kita mau bicara Yang tepoci aja Sekitar 15-17 juta Tapi mesti siapkan tempatnya Dalam karyawan We don't need this one Kita tidak perlu ruangan Kita tidak perlu cewa karyawan Semua kita jalankan Sendir keuntungan kita Buat kita 100% Itu soal Bisnis apa Jadi jawabannya Menurut saya Adalah di trend Kemudian Tadi yang disampaikan Dokter Gigi Bank Dan tadi diperkuat oleh Mbak Reva Pemilihan waktu Adalah segalanya Jadi Bapak Ibu semua Yang baru pertama kali hadir Yang menerima undangan Dari pengundang Bapak Ibu semuanya Yuk Kita berpikir Kedepan Kita melihat Ini satu peluang Yang sangat luar biasa Mbak Reva Terima kasih banyak Luar biasa Informasinya Kita sharing-sharing Di sini Sekhat selalu Sukses selalu Dan kita tetap Makin sukses Bersama di trend Mbak Reva Terima kasih Selamat malam semuanya Baik Selamat malam Terima kasih Nah Bapak Ibu semuanya Itulah tadi Seorang Public figure Yang sangat luar biasa Ya Revalina Satu trend Trend business community meeting Jadi saya akan share Dimana besok Yang boleh hadir Oh Sorry Oke Yang boleh hadir Besok Tentu yang sudah Menjadi mitra Dimana di acara besok Itu yang sangat luar biasa Akan dibawakan oleh Seorang yang sangat luar biasa Yaitu Co-founder dari PT Trend Global Technology Yaitu Ibu Alia Rosa Atau kita panggilnya Dengan Ibu Oca Beliau adalah seorang Artis juga Beliau adalah seorang artis Di dunia sinetron Yaitu Di dalam Sinetron yang terkenal Adalah dunia terbalik Beliau akan memberikan Sharing-nya Informasinya yang sangat luar biasa Untuk kita bisa hadir Terutama yang Sudah bergabung Nah Untuk itu Bagi yang ingin bertemu dengan Co-founder besok malam Segera Bergabung Segera mengikuti Artinya bergabung Bersama Trend Pada malam hari ini Kemudian minta Link aplikasinya Untuk bisa Mendapatkan Modemnya Dan besok Sudah bisa Bergabung Mengikuti acara tersebut Tadi saya mau share Rupanya tidak bisa Mohon maaf ya Saya tadi sudah coba share Tapi langsung tiba-tiba hilang Mengenai Flyernya Jadi nanti mungkin Para Leader disini Bisa di-sharingkan Kepada Timnya masing-masing Oke Baik Bapak Ibu Semuanya saya rasa Kita Sudahin untuk di acara Sesi kedua Bukan berakhir ya Bapak Ibu Sesi kedua Dan segera Bapak Ibu Habis ini kita akan masuk Kedalam yang namanya Breakout Room Kita akan masuk Kedalam Breakout Room Tanyakan kepada pengundang Bapak Ibu semuanya Berasal akan mengikuti Breakout Room yang mana Karena disini Ada Breakout Roomnya itu Ada dari beberapa Tim Rupanya belum dibuat ya Breakout Roomnya Belum muncul ya Jadi dari ada Tim Lions Kemudian ada Tim Warrior Kemudian dari Excellent Kemudian Blessing Dan kemudian dari Messenger ya Oke Tadi saya juga sudah Mau share Pak Nah ini acara besok malam ya Terima kasih Pak Martin Ini adalah acara besok malam Ini adalah co-founder kita Sebelah kiri adalah Ibu Alia Rosa Yang akan memberikan informasi Dan bagi yang baru pertama kali Artinya nanti malam join Besok malam sudah bisa mengikuti Karena ini spesial Tidak semua seperti malam ini Bapak Ibu bisa mengikuti Hanya untuk Yang sudah mitra Boleh mengikuti acara TBCM Atau Trend Business Community Meeting Yang diadakan besok Dan tentunya akan dipandu Seorang MC juga Yang sangat luar biasa Yaitu Ibu Heni Tahapari Ya Jadi pastikan Segera bergabung malam ini Tanyakan kepada pengundang Bapak Ibu semua Aku mau Aku pengen seperti Mbak Reva Aku pengen seperti Dr. Beng Bagaimana caranya Untuk bisa bergabung Yuk Segera hubungi pengundang Dan langsung bisa bergabung malam ini Besok kita bisa Mengikuti acara yang sangat luar biasa Oke Nah itulah Mengenai untuk acara besok Sekarang kita Segera akan masuk Kedalam breakout room Breakout room sudah muncul disini Kita lihat disini Breakout roomnya Ada Kita akan bacakan dulu Jadi sehingga Kita semua tahu Ada Lions Dari Dr. Beng Dan Bang Jen Kemudian Lionsnya Pak Harino Pianto Kemudian Warriors Team Messenger Team Dan Blessing Serta Excellent Tanyakan pastikan Dan Kali lagi Saya dengan Peter Nyo Bersama Dr. Gigi Beng Dan bersama Mbak Reva Mengucapkan terima kasih Segera masuk Kedalam breakout room Dan kita kupas Habis Di acara Di breakout room Di sesi tanya jawab Selamat malam Sehat selalu Kita segera masuk Terima kasih telah menonton